Halo guys, gue Zelo Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini guys, gue pengen nge-review event baru Karena event yang kemarin gue kasih tau tentang Poring Chess tuh udah rilis Dan ya, seperti biasa sebelum lonceng dalam videonya Jangan lupa di like dan di subscribe dulu Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Let's go guys! Oke, jadi sekarang untuk kita udah kedatangan event yang terbaru Yaitu adalah Poring Chess dan Celebration Gift guys Mungkin gue akan bahas dari Celebration Gift dulu Ini basicnya cuma hal yang bisa kalian beli di hari ke 100 Ragnarok Origin ini Launching, rilis gitu guys Nah, jadi disini ada beberapa hal yang bisa kalian beli Kalian juga bisa ngeliat disini harga juga bervariasi sampai ke 1 jutaan gitu ya Dan ini mungkin buat kalian yang spender tentu aja kalian bisa gas aja ya Semua sesuai kemampuan kalian Cuma mungkin buat kalian yang ambil spender disini ada hal yang lumayan worth it ya Untuk kalian beli yaitu adalah yang di harga 19 dolar ini Karena disini ada Dimick dan ada Blast guys Dan ada Advanced Blasting Refining Pack Ya kalau misalkan gue disuruh milih beberapa kotak aja gitu ya Yang mau gue beli di event yang Celebration Gift ini Gue akan belinya yang ini guys Yang Celebration Gift Pack 4 Ini Karena ini isinya ada 2 Dimick gitu ya Dan untuk kalian yang pengen nge-push refine kalian Kalian bisa beli yang Pack 5 Disini ada yang harganya itu 49 dolar Dimana ini menunjang nempak kalian semua Dan juga disini ada tambahan lagi Precious Sigil Pack 10 biji ya Dan ini juga ada chance buat kalian yang dapetin sigil langsung Yang warna kuning yang udah jadi gitu Nah jadi itu adalah hal-hal yang menarik Disini juga untuk yang termurahnya juga pergacaan aja ya Ini rata-rata sama aja seimbang gitu ya Antara gaca tiket atau super pet coupon Nah berikutnya masuk ke event yang terbaru Itu adalah pouring chest Ini bener-bener seperti yang gue bilang kemarin Bener-bener template Jadi sistemnya tuh template gitu ya Pouring chest lottery Dimana kita tuh akan mendapatkan currency-nya setiap hari Dari daily commission guys Oke mungkin yang pertama yang kalian harus tau Yaitu adalah currency-nya dulu Seperti tadi udah gue bilang Kalau currency-nya tuh basic Ya bisa kalian dapetin dari daily commission setiap hari gitu guys Si yang namanya coin ini nih ya Yang namanya tuh 100 hari token Token 100 hari gitu guys Nah kalian juga selain dari daily commission Tentu aja kalian juga bisa beli disini Dan seperti event pouring chest yang lalu Kalau kalian juga bisa beli pake diamond Atau bisa beli pake nyanberry Tentu aja kita bisa beli ini semua Dan kalau di event chest pouring ini tuh Dia ada weekly limit Jadi ini gak cuman gak limit selamanya Jadi kalau misalkan kalian tuh udah ganti minggu Tentu aja ini bakal reset lagi Nah jadi ini adalah alasan kenapa gue suruh kalian tuh Nyimpen diamond ya di minggu lalu gitu ya Dari beberapa minggu yang lalu Gue tuh nyuruh kalian nyimpen diamond tuh buat ini Jadi minimal kalian tuh bisa ngebeli currency ini secara gratis Karena ini akan kalian dapetin lumayan banyak gitu ya Disini tuh gue udah nyimpen kayak sekitar 3000 diamond sepertinya ya Jadi gue tuh kayak ada 3600-an diamond gitu Dan ya disini gue akan tentu aja selalu beli Diamond itu dipake untuk event ya Kayak gini nih ya Jadi ini cuman tinggal 2 hari lagi Jadi pastiin kalian langsung beli Biar reset minggu depan bisa beli lagi hari Senin gitu Jadi disini gue akan beli semua Dan gue akan beli lagi di minggu depan Nah jadi itu adalah soal currency-nya Intinya kalian bisa beli currency-nya itu Pake yang namanya nyanberry diamond Atau kalian juga bisa beli yang di pack yang sebelah sini Karena 2 pack ini semakin tinggi tentu aja semakin menguntungkan Nah beda aja guys untuk yang pack ini kalian tuh bisa mendapatkan super 100 hari token Dan sama juga kayak pouring chest yang lalu Kalian tuh punya 2 currency yang bisa dipake di tempat yang berbeda Jadi disini tuh untuk currency yang silver coin Kalian bisa pake di sebelah sini yang paling kiri Dan untuk yang gold coin ya Super coin ya Kalian tuh bisa pake di sebelahnya Dan dimana tentu aja rate-nya juga akan berbeda gitu Nah oke itu adalah currency-nya Gue akan liatin dulu hadiahnya Kita review dulu apa aja hadiahnya yang menarik gitu ya Yang bisa kalian redeem untuk kalian ambil gitu Nah disini juga seperti kalian tau Kalau misalkan kalian tuh udah nge-span pouring coin gitu ya Entah itu super atau yang silver ini Kalian tuh akan mendapatkan currency lagi Yang namanya adalah 100 hari voucher Voucher 100 hari Dimana voucher ini tuh bisa dipake untuk nge-redeem Jadi ini tuh kayak PT-nya gitu lah Kalian bisa ambil sesuai sama jumlah kalian tuh Masuk kesini gitu Ngeluarin nge-span coin di event ini gitu Dan buat informasi kalian juga Jadi ini tuh eventnya tuh sampai tanggal 22 Jadi cukup lama guys Jadi ini tuh eventnya berlangsung selama 15 hari ya Dari tanggal 7 sampai tanggal 22 Dan setiap hari kalian tuh akan mendapatkan 10 ya Kalian tuh akan mendapatkan 10 dari daily commission Nah jadi pastiin kalian gak kelewatan daily commission Karena kalian tuh bakal mendapatkan 10 Cuman dari daily commission aja Nah jadi total untuk yang free-nya nih Yang free-nya doang tuh kalian tuh bisa mendapatkan 150 voucher 150 kesempatan gacha gitu guys Nah jadi disini tuh pasti akan mendapatkan 150 voucher ini Nah sedangkan untuk kalian yang nge-span Untuk kalian yang nge-span minimal nge-span diamond gitu ya Jadi kalau misalkan kalian beli Dalam satu minggunya tuh kalian bisa beli 35 biji Jadi kalian tuh bisa ngebeli 35 biji pake diamond Nah dan untuk yang minggu depannya kalian juga bisa beli sekali lagi 35 berarti ada tambahan 70 kali gacha guys Jadi untuk kalian yang nge-span full diamond Untuk event ini kalian tuh akan mendapatkan 220 kali pull Nah jadi kalian tuh akan mendapatkan 220 tiket ini guys Nah untuk kalian yang pengen ngambil yang 300-annya ini Berarti kan kalian tuh kayak kurang 70 kali pull lagi gitu ya Nah kalian tuh bisa ngambil yang di bagian sini Kalian bisa ngambil entah itu yang 100 hari bundle L Untuk mendapatkan tambahan 100 lagi Atau kalian juga bisa beli yang 100 bundle S untuk mendapatkan 20 Jadi kalian tinggal ukur aja 20 mungkin beli 3 kali gitu ya Mungkin beli 3 kali Karena kan disini ada super tokennya juga Karena super token juga kan mendapatkan tiketnya Jadi event ini lumayan baik untuk ukuran Ragnarok Jadi kalian tuh bisa nge-span di bawah 2 ini Jadi yang google ini bisa kalian redeem Atau kalian juga milih yang backware Atau kalian milih kostum sapi ini dan lain sebagainya ke bawah sini gitu Jadi cuma 2 ini aja yang free player gak bisa ambil Nah oke jadi disini kita akan bahas apa aja isinya Apa aja yang bisa kalian redeem sekarang gitu ya Setelah dari pendapatan yang bisa kalian dapetin di event ini Jadi pertama disini ada yang namanya sparkle Disini adalah modware Ini untuk tambahan wardrobe aja Disini statnya damage ke medium enemy Buat kalian yang belum pake gold Atau masih pake ungu Ini mungkin worth it juga ya Karena harganya cuma 10 tiket aja Ini wajib diambil sih ya Karena ini untuk menuhin wardrobe juga gitu Berikutnya disini ada mod Dimana modnya ini tuh kayak ikan pari gitu ya Dan disini tuh statnya adalah damage ke demi-human 1% Jadi damage ke demi-human dan reduction dari demi-human Ini buat kalian yang pengen nge-stackin damage ke demi-human Mod ini guys Sama untuk nambahin level mod juga tentu aja gitu ya Nah berikutnya disini ada kostum yang namanya Salute to detektif Dan ini kostum ini menurut gue jadi kostum yang bagus banget 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 Buat kalian yang paladin main marty reckoning Main sakri gitu guys Karena disini selain dari physical damage magical Damage all stat plus 2 Disini ada max HP 5% Dimana paladin itu paladin yang main marty reckoning Tentu aja akan nge-stackin HP kalian segede-gede nya Semakin gede HP kalian tentu aja semakin gede juga damage kalian Makanya salute to detektif ini menurut gue item atau kostum yang core banget Untuk kalian yang main paladin Ditambah lagi disini ada damage ke large enemy 5% Jadi ini bagus banget ya Untuk bossing juga bagus Dungeon-dungeon juga bagus Karena disini damage ke large enemy nya tuh 5% Lumayan itu guys Ini apalagi buat kalian yang nge-stackin dari minorus card gitu ya Ini tambahinnya lagi mantep banget Nah jadi untuk kalian yang selain paladin Mungkin ini gunanya akan di large enemy damage aja Tapi untuk paladin tuh ini semua statnya guna banget ya max HP Walaupun sebenernya di job lain juga butuh max HP tentu aja Tapi paladin tuh core banget max HP nya Jadi kayak ini tuh kayak didesain untuk paladin banget Memang ini lagi era nya paladin Paladin rilis Jadi semua event tuh Dari kemarin kecenderungan nge-support paladin sih Jadi wajar aja kalo misalkan di event sekarang pun nge-support paladin Mungkin kedepannya nanti kalo udah ada job yang lain Itu juga akan di support sama gear-gear atau event-event yang di saat si job itu tuh rilis Kayak gitu Oke jadi ini gue bilang kostum ini bagus banget Kalian yang bukan paladin pun bagus juga gitu ya buat punya Untuk large damage Tapi yang paladin ini jadi core banget Harus banget kalian ambil Berikut ada rainbow google Ini facewear Dimana ini tuh ada damage ke demi-human lagi Sebenernya gue juga udah pake block faceheart itu ya Dimana damage demi-humannya tuh 4% Kalo misalkan gue tuker kesini Damage demi-humannya gue turun 1% Tapi ada tambahan Global cooldown 2% Sama ada attack speed 2% Jadi disini Disini nih Di dua ini kelebihannya Disini juga ada all start 1 ya Kalo misalkan yang block face kemarin Ini yang gue pake by the way guys Buat kalian yang gak tau Ini tuh nambahnya in 5 Jadi mungkin Output damage-nya akan lebih gede ini ya Karena disini ada in 5 Sama ada demi-humannya 4% Cuman buat kalian yang mungkin Gak butuhin Butuhnya attack speed-nya Atau butuh start yang lainnya gitu ya Attack speed bersamaan dengan Demi-human damage Tentu aja si google tadi Itu bagus banget guys Jadi ini juga Faceware yang lumayan bagus ya Berikutnya ada Formatable firework Dimana ini tuh adalah Backware Dan ini tuh mulai ada nih sekarang ya Mulai ada stat-stat Ignor-ignoran Cuman ya mungkin bisa dikasih sedikit bocoran Dari gue Kalo misalkan Semakin lama Ignore magic defense Dan ignore Physical defense-nya tuh Yang dari kostum tuh Semakin tinggi guys Sampai gue liat ada yang 6% Sampai gue liat ada yang Paling ke 3-4% lah ya Standarnya gitu Jadi ini sebenernya Untuk ukuran late game Ini masih kecil Bukan sebuah equip Yang harus dipertahankan Sampai endgame Karena nanti bakal ada Ignore magic defense Dan physical defense Yang lebih gede Jumlahnya Eh seperti kalian tau Banyak juga kalian yang belum tau Kalo misalkan Ignore physical defense Dan magical defense Itu penting banget Buat kalian yang sekilat Tuh gak ignore Memang dari sananya gitu Dan stat lainnya Disini ada Physical dan magical attack 20 Sama maksa P150 Disini juga ada Load limit 500 Dan ini ya menurut gue Biasa aja Karena gue udah pernah ngeliat Backware yang lebih GG lagi Di kemudian hari gitu guys Berikutnya disini ada Kostum sapi guys Oke Maskot mumu Disini ada physical dan magical attack Cuman kayaknya Kalo yang dibawah sini Dari yang kemarin juga ya Ini gak terlalu diincer Untuk statnya Tapi ini tampilannya Dan mungkin gue akan Bahas statnya sedikit Disini ada physical dan magical attack Ada healing Dan sama ada healing Tekken 5% Masing-masing Ini bagus buat kalian Yang freeze Atau buat kalian Yang tentu aja Ngejar TR ya Healing Tekken Disini ada Ada all stat 1 Dan disini juga ada Kalo misalkan kalian Terima physical damage Kalo itu bakal ada chance 10% Buat nge-autocast Endure Dimana Endure tuh Skillnya Swordman ya Dimana kalian tuh Gak bisa kena knockback gitu Pokoknya jadi lebih kuat gitu guys Ini kudanya 1 menit Dan tampilannya begini Ini lucu ya Ini gue akan ambil ini Karena Indinya sih Karena lucunya Sapi gitu bro Maksudnya Sapi bro Gimana ya Itulah pokoknya ya Jadi ini gue akan ambil sih Ini karena lucunya aja sih guys Dan ya ini juga murah Cuma 100 tiket Buat ngebantu Naikin level Wardrobe gue juga gitu ya Karena kalo kalian tuh Masukin Equip-equip Atau gear-gear Kostum-kostum kuning Ke wardrobe tuh Lebih tinggi dia Nambah XP nya gitu Berikutnya ada Mumu Headwear Ini pasangannya Kepalanya Kepalanya statnya Ini ungu ya Gak terlalu di Usahain Disini ada damage kebrut 2% Sama ada chance Ngerestore HP Kalo dipukul guys Jadi kalian kalo pake Satu set kostum Sapi ini Untuk kalian yang Di early game Main paladin Main tank Bagus banget guys Karena kalian tuh Udah auto-cash endure Ada chance buat Ngerestore 50 SP juga Gitu ya Kalo di hit Karena kalian pasti bakal di hit Gitu Gitu lah pokoknya Dan ini juga Ada satu lagi Headwear nya firework Hairband Ini ada fire skill Damage 1,5% Sama damage ke undead 2% Ini juga lumayan bagus Untuk early game Lumayan bagus statnya guys Dan yang dibawah-bawahnya Disini tentu aja Ada Hal-hal yang menunjang Power kita Kayak chapter of moon Title Freedom title Conqueror title Ini tiga Ini juga hal yang penting banget Buat kalian yang Ngeboosting title Gitu ya Cuman ini chapter of moon Sedikit mahal ya Ini mahal banget harganya guys 400 Dimana harganya tuh Lebih mahal Daripada harga kostumnya Ini gue gak tau salah Atau gimana gitu Maksudnya 300 aja sih Gak sih gitu Kayaknya ini terlalu mahal gak sih Ya ada chapter adventure juga Disini ada card coupon Ada gacha ticket Super pet coupon Coquille Ada advance refining pack Ada enchanting Ini ya Sterimora-mora Ada pet coupon Zenny Dan ada Aedan Kayak gitu Mungkin kekurangannya disini Gak ada Endrits Oridekan Gitu ya Yang gue lagi perluin banget gitu Dan berikutnya gue pengen ngasih tau ke kalian juga Kalau isinya Dari yang Silver coin Dan yang gold coin Juga beda ya Bisa liat disini Kalau yang silver coin Yang terbagusnya Emang cuma bisa ngedapetin Sampai ke maskut Mumu doang Sama Formidable firework Nah untuk ngedapetin yang kostumnya Secara gacha Kalian tuh harus pake yang ini Yang super coin ini Nah dan super coin yang ini guys Kalian juga bisa ngedapetin Dari ketika kalian tuh Gacha di yang silver Jadi ada chance untuk ngedapetin Yang namanya super coin ini Nah ini guys Nah baru kalian bisa nge-spend ke yang sebelahnya Dan kenapa gue bilang Event ini tuh bagus banget gitu Karena Ini tuh guys Yang kalian gacain tuh Hade bagus-bagus gitu Yang paling ampas Seampas-ampasnya Hadiahnya tentu aja Ada di potret ini Chatbubble Sama Mungkin ini guys Token Siegfried Sama Yoke Dressilberry Yang lainnya tuh Kepake semua Untuk menunjang CP kalian guys Ada Oridekan Ini ada untuk medal Lodi Brands juga akan kepake Disini ada Sky and Terra Ada Chapter of Hunger Dan lain sebagainya gitu Jadi disini Semua yang kalian gak cain Itu berguna semua Apalagi di bagian yang super Coin ya Nah disini juga bagus guys Ada di mic langsung Jadi kalo misalkan kalian tuh Beli yang pake nyanberry Yang ada Langsung super coinnya nih Yang ini Yang 2400 Bisa nge-gacca 15 kali Dan ada chance lagi Buat ngedapetin Di mic kokwil Langsung 2 guys Langsung 2 Dan chance ini Chance yang paling bawah Chance yang paling ringan gitu guys Nah jadi bagus banget sih Menurut gue ya Nah dan berikutnya adalah Yang terakhir Itu adalah strategi gue Ngejalanin event ini Jadi tentu aja yang paling pertama adalah Kalian tuh harus Ngejalanin daily commission Setiap hari Buat ngedapetin coin silver Yang gratis Dan kalian juga bisa beli ini Sekarang nih hari ini Setelah video ini di upload Langsung kalian beli Jadi kalian beli juga Yang pake diamond Beli semua ya Nah dan sebelum kalian tuh Nge-redeem Sebelum kalian nge-redeem Yang ada di sebelah sini Kalian tuh Mending tunggu aja Sampai akhir pre-order Jadi di yang lalu tuh Gue pernah salah Jadi gue tuh Udah nge-redeem duluan Ternyata pas di hari terakhir Di 10 terakhir Gue tuh dapet sesuatu yang menarik Yang udah gue redeem gitu Jadi saran gue Mendingan kalian tuh Redeemnya paling belakangan aja Ini kan dikasih kesempatan Sampai tanggal 24 ya Redeemnya jadi masih lama Jadi redeem tuh Dilakuin terakhir aja Kalian gacha dulu Habisin semuanya Sampai emang kalian tuh Udah tau Apa aja yang kalian gak dapetin Nah baru bisa kalian redeem disini Biar gak Ini Biar gak double-double gitu Oke jadi disini Kita langsung coba gacha aja Disini ada 45 ya Let's go Kita langsung gacha Kita liat threadnya Nah ini kalian liat ya Langsung dapet Kayak gini-ginian Ini ngebantu banget ya Lagi let's go Oke langsung dapet Pala sapi ya Oke palanya udah Tinggal bajunya Tinggal bajunya guys 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 Tinggal bajunya Wuh dapet ini guys Super day token ya Tinggal bajunya nice Baju ini dong Baju ini dong Aduh gak dapet Gak apa-apa Ini 5 dulu 5 dulu kali Ayo muntun Please 1 2 2 Bagus sih Wuh cakep 3 Oke last Oke coin lagi Semakin kalian yang free player Ngedapetin super coupon Super coin Yang kuning tadi Semakin ada kesempatan Buat kalian ngeridim yang 300 Oke ini yang terakhir Dapet apa Oke dapet lagi Coin ini kayaknya sering banget ya Lumayan Nah gitu Jadi pouring ini Menurut gue Lumayan Event yang lumayan Gue tunggu Lumayan bagus Karena resource nya tuh Bisa kita dapetin Secara gratis Dari daily commission Dan Adiannya tuh Menarik banget guys Free player tuh Bisa ngedapetin semuanya Kecuali dua ini Jadi bener-bener Event yang bagus banget Buat Free player Atau lo spender Apalagi kalian yang Spender ya Kalian tuh bisa pasti Ngedapetin semuanya gitu Kalau misalkan kalian tuh Beli Pake nyanberry pack Yang sebelah sini gitu Udah bener-bener banyak banget Resource yang akan Kalian dapetin Di event ini guys Nah jadi targetnya Tentu aja Kalian gak cah dari sini Akan mendapatkan Yang maskut mulu guys Kalau misalkan kalian tuh Ngedapetin tiga ini Tuh udah hoki sih Kayak gitu Dan deh kayaknya gitu aja Video kali ini Semoga membantu Buat kalian Jadi kalian tinggal langsung Aja jalanin daily Setiap hari Jangan ketinggalan Buat ngedapetin Dan buat ngikutin Event Pouring chest ini guys Dan seperti biasa Support to sell ini Karena gue bakal terus Kelasih informasi Menarik seputar Ragnarok Origin Jangan lupa di like Dan subscribe Sampai ketemu Di video gue yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax